Pengamat politik Roki Gerung dilaporkan ke polisi karena menyebut Gibran Raka Buming Raka menerima uang dari Menteri Kabinet Presiden Jokowi. Menanggapi laporan ini, Roki justru merespons dengan santai. Lewat akun Youtube resminya, Roki bertanya-tanya mengapa dirinya dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Ia menilai pelaporan tersebut justru akan menimbulkan kehebohan baru. Roki lantas menyindir orang-orang terdekat Presiden Jokowi yang gemar memperkarakan hukum seseorang. Ada pun pihak yang melaporkan Roki adalah DPP Forum Komunikasi Santri Indonesia, FOXI. Organisasi ini merupakan bagian dari relawan Gibran Raka Buming Raka. Ketua FOXI Muhammad Nasir Syahib mendatangi Polda Metro Jaya pada Sabtu 7 September 2024. Menurutnya tuduhan Roki berdampak negatif terhadap Gibran, seolah-olah ingin mengamputasi kepercayaan publik. Roki dalam sebuah diskusi sebelumnya menyebut Gibran menerima uang dari para Menteri setiap hari Sabtu. Ia melontarkan kritik karena diminta Gibran sendiri saat putra sulung Jokowi tersebut masih menjadi wali kota Solo. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Meda. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Meda. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.